Pegang firman selalu. Shalom. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul keberhasilan. Masmur fasal yang ke-20 ayat yang ke-5 berkata, Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Nah bapak ibu saudara sekalian tentu setiap orang itu ingin berhasil ya dalam seluruh aspek kehidupannya, mau studi, mau pekerjaan, membina keluarga, pelayanan, dan lain sebagainya. Melalui masmur yang tadi telah kita baca dan dengar, kita akan melihat ada beberapa rahasia untuk bisa berhasil dalam kehidupan kita. Yang pertama tentu harus punya keinginan. Keinginan untuk apa? Untuk berubah ke arah yang lebih baik dan punya rancangan, punya perencanaan. Ada orang yang berkata bahwa kalau kita gagal merencanakan, sama dengan merencanakan untuk gagal. Jadi perencanaan itu sangat penting. Ya direncanakan apa yang akan dilakukan. Nah kemudian yang kedua setelah kita merencanakannya maka dibutuhkan perjuangan. Kita harus berjuang dalam menjadikan seluruh perencanaan itu menjadi realita. Nah dalam hidup ini tidak akan ada hasil tanpa perjuangan yang maksimal. Dan Allah hanya akan mengubah hidup seseorang kalau orang itu mau berjuang mengubah kehidupannya sendiri. Tuhannya mau tapi orangnya tidak mau tentu tidak bisa jadi. Lalu yang ketiga harus percaya bahwa Tuhan itu penentu segalanya. Ya walaupun kita sudah merancang, kita sudah memiliki keinginan-keinginan, kita sudah atur step by step, langkah demi langkah. Tetapi kita tetap tidak boleh mengandalkan kemampuan diri sendiri. Jadi sehingga yang keempat harus berserah kepada tentu kepada waktu Tuhan. Tuhan telah menetapkan segala sesuatu itu indah sesuai waktunya. Nah demikian pula dengan keberhasilan dalam kehidupan kita. Jadi intinya adalah bersabarlah, rencanakanlah, berjuanglah, dan berserahlah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.